Cekcok lantaran istri minta diceraikan, suami nekat membakar istri dan rumahnya sendiri di Tenggarong, Kalimantan Timur. Ya, akibatnya sang istri kritis dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Rumah milik pasangan Elis dan Pujiono di desa Rapak Lambur, kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kini tinggal puing dan arang. Tak ada lagi barang berharga yang tersisa, bahkan Elis diketahui alami luka bakar parah hingga kritis dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Dari keterangan, peristiwa kebakaran ini memang disengaja. Pujiono, suami Elis adalah orang yang tega membakar rumahnya sendiri, lantaran Elis selalu merengek minta diceraikan dan menjual rumah yang mereka tempati. Pada Rabu 12 Juli silam, saat cek cok Pujiono sudah kesal, langsung menyiramkan bensin yang dibawa ke tubuh istrinya. Ia lantas menyulutnya dengan korek api. Kebakaran hebat pun tak terhindarkan. Sementara Elis alami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit umum daerah AM Parikesi, Tenggarong. Pujiono pun langsung melarikan diri. Pada saat istri sudah di dalam rumah, suami datang sudah membawa bensin. Kemudian mungkin si istri ini mencegah supaya tidak dibakar, akhirnya tarik-tarianlah bensin itu. Nah, bensin itu tumpanglah ke badan ketubuh istrinya. Kemudian suaminya nyiram-nyiram bensin ke sekitar rumah, kemudian melemparkan korek, bakar. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil meringkus Pujiono. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi akan menjerat dengan Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga atau Pasal 187 Ayat 2 KUHP tentang kebakaran. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!